Oke kembali lagi bersama saya, sekarang saya sudah menemukan file berformat SD, jadi kita akan mengganti lower third yang ada di dalam file flash dengan lower third yang kita punya di photoshop. Jadi lower third ini dibuat di photoshop kemudian di animasi di dalam Adobe Flash disini, saya buka dulu file flashnya, ini sebentar maaf, ada disini ternyata, ini template player ID, saya kasih contoh template player ID. Secara prinsip untuk mengganti template akan sama semuanya, jadi dia seperti ini, nah ini kan berbentuk timeline disini, dia sebetulnya objek steel kemudian digerakkan di flash seperti ini. Nah sekarang gimana cara mengedit template yang sudah ada, misalkan mengganti warna atau mengganti bentuk atau mengganti semuanya dengan template yang kita punya di photoshop. Nah sekarang ini sudah sama formatnya disini SD, kemudian di flash juga sudah SD. Sekarang kita coba untuk mengganti nuansa warna, nuansa warna yang sudah dibuat akan diganti menjadi nuansanya berwarna biru. Oke, maaf, ini pilih menggunakan move tool, kemudian kita pilih ini, jangan lupa ininya auto select, kemudian ininya selectnya select layer, bukan group ya layer. Oke, kita pilih, kalau belum bisa kita pilih mungkin dia di kunci, jadi ini coba di zoom in ke ini, sebelah sini ini mungkin di kunci, jadi kuncinya harus kita buka dulu. Unlock, kemudian dibuka, zoom out, terus kita pilih, kita pilih template-nya, nah nanti begitu klik nanti akan ketemu di mana si layer ini berada. Nah yang akan kita ubah adalah di bagian sini, tolong di zoom in, nanti ada fx, fx itu untuk efeknya, nah ini ketika kita double klik nanti muncul seperti ini. Nah, terus cari color overlay, ada di sebelah sini, nanti muncul warna ini, nah ini bisa kita ganti dengan mengklik warnanya, kemudian keluar color picker, taruhlah kita akan mengganti warna menjadi nuansa warnanya agak biru, tinggal pilih begitu saja. Bentuknya sama, cuma nuansanya berbeda, jadi lebih biru, gitu, tinggal oke, oke, udah sebelumnya. Kalau misalkan pas ngedit ada background-nya seperti ini, kita hidden aja, biar nanti si filenya transparan, karena kita tidak membutuhkan file background seperti ini, kita butuhnya transparan. Oke, terus save as, setelah di save as, taruh di tempat yang kita inginkan, jangan lupa ininya png, png, saya kasih nama file, coba, save, interless ininya, kemudian ininya smallest, tapi boleh dicoba-coba interless atau apapun. Nah, terus oke, setelah oke berarti si file tersebut tersimpan di desktop dengan nama file, coba, kita preview. Nah, ini kita sudah punya file SD dengan warna yang berbeda. Oke, sekarang gimana caranya kita nge-load ke dalam file flash. Kita akan ganti dengan mudah, dengan cepat. Nah, kita cari di layer flash, di mana si template ini berada, layernya yang mana, gitu, maksudnya. Kita show and hide biar kelihatan, ini layer text, kemudian yang ini adalah layer template yang tadi yang akan kita ganti. Layer text kita lock dan kita hide, kemudian yang layer template kita unlock sama kita show. Nah, kemudian untuk mengganti ini, ini sebetulnya ada di dalam simbol, atau yang sering saya jelaskan adalah di dalam bungkus. Jadi, untuk mengganti ini, kita harus masuk dulu ke dalam simbolnya. Kita double click, dengan cara kita double click, nah kita sudah masuk di dalam simbol. Tandanya gimana kalau kita sudah masuk ke dalam simbol, atau ke dalam bungkusnya. Nah, bungkus itu bisa kita lihat dengan cara melihat di bagian ini. Coba di zoom in di sini. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam. Kalau dia sudah masuk ke dalam bungkusnya, ini berarti ada di bungkus player ID group. Kalau kita group, klik scene-nya. Nah, ini berarti bungkus ini di sini, nih. Ini masih terbungkus. Kalau kita mau masuk ke dalam bungkusnya, Kalau kita mau masuk ke dalam bungkusnya, kita double click. Nah, nanti ini ada player ID. Berarti ini ada di bungkus player ID. Nah, si template yang tadi ada di dalam bungkus player ID. Mari coba kita ganti. Jangan salah pilih, kita harus pilih yang image-nya, atau yang ini. Terus kita delete. Oke, delete hilang. Terus import. Import to stage. Nah, import to stage. Terus cari gambar yang tadi sudah kita save dari Photoshop. Nama filenya coba kita open. Nah, udah plok. Ini persis sama. Tapi, dia mungkin posisinya agak geser sedikit. Untuk ngepasinnya, kita lihat di position and size. Nah, yang sebelumnya kalau nggak salah, itu ada di nol. Kalau misalkan begini. Nah, ini posisinya kan misalkan begitu import, kadang-kadang dia posisinya tidak pas. Lepasinnya nggak perlu manuang. Agar presisi, kita pakai position and size. Jadi, position-nya ditaruh di nol. Nah, position X-nya. Y-nya di nol juga. Ini untuk mempercepat pekerjaan. Nah, ini sudah plok di stage-nya. Karena stage yang kita buat adalah stage SD. Gitu. Terus jangan lupa, ini ada di posisi paling atas. Jadi, kalau ini belum ditaruh di posisi paling bawah, kita nggak bisa nge-klik UI Loader yang ada di sini. Jadi, ini harus di klik kanan. Arrange. Send to back. Send to back. Nah, baru kita bisa nge-klik yang UI Loader. Begitu. Sudah selesai. Sub indo by broth3rmax